Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Cartuk Cangkuratuk Apeyes Semalam saya tidak sengaja melihat web serius drama host yang diperankan oleh Pak Imbung Ini ceritanya sangat bagus sekali Ada lima episode Ini yang menceritakan tentang Seorang anak kolomerat pengusaha sukses yang bernama Bagas Nalawira Yang diperankan oleh Pak Imbung Yang akan melakukan Pergilah ke Jepang untuk mendirikan pabrik atau kilang Ceritanya sangat baguslah menarik dan romantis Ini saya sampai nonton lima seri serialnya di STF Karena ceritanya bagus ya saya sharing aja lagi Muka-muka semoga terhiburlah Ini sinopsis dalam ceritanya lah Saya akan share saat ini Ini karena saya suka ini baru melihat Web serius drama yang bagus Romantik dan ya ada lucu dan ada Ya semua nak campuran tuh drama yang cukup bagus untuk ditonton Selamat menyimak sinopsisnya Sekarang para nanti suka boleh subscribe comment and like Bagas Nalawira adalah seorang anak dari pengusaha terkenal Yang mau mendirikan pabrik atau kilang di daerah Yang mana sih Jepang Dan dikasih batas waktu Hanya dua minggulah harus kembali ke Jakarta Untuk memperingati Hood TV SCTV Segala keperluannya sudah disiapkan oleh sekretaris pribadinya Dari mulai tiket pesawat, quit jadwal pertemuan Hingga hal terkecil seperti powerbank Yang ternyata lupa diisi Tipikal anak bos yang manja Yang serba ingin dilayani Dan menyalahkan atas sekecil apapun Kesalahan yang terjadi Cerita ini menjadi menarik Ketika Bagas Nalawira bertemu dengan Hikari 1 Pemandu wisatanya di Jepang Dan ini merupakan pengalaman kerja pertama bagi Hikari 1 Sebagai pemandu wisata Dan ternyata jadwal perjalanan dari Hikari 1 Salah semua tidak sesuai planning yang Dari kantor Bagas Nalawira Ini membuat Bagas Nalawira marah Yang sebetulnya ingin menuju ke kawasan stasiun Kawaguchiko Untuk bertemu dengan Mr. Leo Siragawa Untuk meeting Untuk bekerjasama Untuk mendirikan pabrik Malah Hikari 1 Membawa Bagas Nalawira ke pantai Kawaguchi Dan Hikari membawa untuk bertemu dengan Mr. Leo Siragawa Ternyata salah orang Yang ternyata adalah Oshima Seorang petani Dan Hika Hiri Menyadari kalau dirinya salah Dan meminta maaf kepada Bagas Nalawira Dan akan berusaha memperbaikinya Tapi malah mobilnya mokok Karena kehabisan minyak bensin Hingga Bagas Nalawira marah besar Dan harus berjalan kaki bersama Hikari 1 Untuk ada yang menawari menginap di rumah Mr. Osima Sebuah kebaikan yang langka Di rumah Mr. Osima Dan Hikari melihat Bagas tidak pandai menggunakan kimono Kemudian Hikari mengajari Bagas menggunakan kimono Terus Hikari berkata Bahasa Indonesia itu susah Jadi saya salah terus Karena baru belajar 3 bulan Dan dari sinilah Bagas Nalawira mulai sadar Kalau Hikari adalah Anak yang pandai dan mandiri Mungkin salah karena perbedaan bahasa saja Dan ini yang membuat hati Bagas Nalawira Jadi tertarik sama Hikari Yang tadinya Bikin dia sangat marah Kemudian Mr. Osima Menjamu Bagas Nalawira dan Hikari Kemudian Hikari Mengajari Bagas Cara Minum teh tradisional Jepang Tiba-tiba Tiba-tiba Boss Hikari Nelpon dengan marah-marah Supaya Hikari Segera datang Kalau tidak Dia akan dipecat Ini membuat Hikari menjadi Sedih dan menangis Karena banyak Karena banyak melakukan kesalahan Kemudian Bagas Nalawira pun Menghibur Hikari Dengan bernyanyi lagu Dora Dan mereka pun mulai saling mengenal Kemudian Hikari Mengajak ke tempat yang menarik Sehingga Bagas Nalawira menjadi senang Karena kebersamaan bersama Hikari Dan Apes dan sialnya Mobil Hikari Kena Salah parkir Kena tilang Ini Membuat Bagas Nalawira Lebih marah lagi Karena Dia sudah ada Perjanjian Untuk meeting Bersama Mister Leo Siragawa Malah Mobilnya Kena Masalah Lagi Kemudian Bagas Langsung Menelpon Rinda Untuk Dijemput Untuk Bertemu Mister Leo Shikagawa Dan Terjadilah Kesepakatan Yang Mengembirakan Karena Bagas Nalawira Bisa melakukan Minum teh Setara Tradisi Jepang Yang Diajarkan Sama Hikari Itu Membuat Mister Leo Kagum Dan Menerima Kerjasamanya Dengan Bagas Dan Dari Sinilah Membuat Hati Bagas Nalawira Jadi Memikirkan Hikari Dan Merasa Berhutang Budi Kemudian Bagas Nalawira Mencari Hikari Di Tempat Kerjanya Sayangnya Hikari Ternyata Sudah Hikari Kemudian Bagas Nalawira Minta Bantuan Untuk Mencari Hikari Sayangnya Bagas Tidak dapat Bertemu Dengan Hikari Dan Hanya Meninggalkan Pesan Di Kamarnya Kemudian Kemudian Hikari Datang Dan Mempaca Surat Dari Bagas Kemudian Langsung Mengejar Ke Bandara Dengan Menaiki Sepeda Mininya Untuk Mengejar Ke Bandara Karena Sudah Tahu Bagas Ini Adalah Hari Terakhir Di Jepang Menuju Ke Bandara Dan Ternyata Pesawatnya Sudah Terbang Kemudian Singkat Cerita Ternyata Bagas Nalawira Mengirim Pingkisan Berupa Undangan Untuk Hikari Supaya Bisa Datang Ke Jakarta Untuk Menghadiri Acara Ulang Tahun Di TV SCTV Untuk Menjadi Tamu Kehormatan Dan Akhirnya Hikari Dan Bakas Nalawira Bertemu Di Acara Ulang Tahun TV SCTV Dan Mereka Kemudian Menjalin Hubungan Yang Serius Itulah Jalan Cerita Drama Web Serius Horse Horse Ini Semoga Teribut Kalau Suka Boleh Subscribe Comment And Like Terima Kasih Terima Terima kasih.